NSHBA Season 276, Kartu Tram Keluarga Surgawi Penatua aneh ini dikelilingi oleh Ki Abadi, tetapi dia tidak memiliki fluktuasi spiritual. Seruan Belwastelen Timur membuat Longchen menyadari bahwa ini hanyalah mayat. Namun, hal itu tidak terlihat hanya dari tampilan luarnya saja. Ini adalah boneka mayat abadi yang berasal dari dunia abadi. Tampaknya istana penyegelan abadi ini adalah kartu truf tersembunyi keluarga surgawi. Yang mampu mengaktifkannya sudah dibunuh olehmu, tapi sepertinya kamu baru saja membukanya secara tidak sengaja. Keberuntungan ini, lonceng Belwastelen Timur tidak bisa berkata-kata. Kartu truf ini seharusnya mati di lubang keluarga surgawi. Namun, itu telah ditemukan oleh Longchen. Tampaknya nasib buruk Longchen yang luar biasa belum berubah menjadi lebih baik. Penatua melihat sekeliling, matanya kosong. Tatapannya tiba-tiba mendarat di Long Aotian. Budak lamamu menyapa Tuan. Penatua berlutut ke arah Long Aotian. Terkejut, Long Aotian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengeluarkan tablet berbentuk naga. Dia meludahkan darah segar ke atasnya, dan tanda berbentuk naga muncul di dahi sesepuh, identik dengan tablet. Bunuh dia untukku. Long Aotian berteriak. Baru sekarang dia ingat bahwa dalam beberapa hari terakhir, ibunya telah membuat para orang suci dari keluarga surgawi melakukan upacara penting. Keesokan harinya, dia memberinya tablet ini. Ibunya hanya memberitahunya bahwa tablet ini terkait dengan rahasia besar keluarga dewa, dan untuk menjaganya. Tablet ini sekarang membentuk koneksi dengan tetua begitu dia meletakkan darah esensinya di atasnya. Saat berikutnya, tatapan sesepuh itu tidak lagi kosong. Begitu Long Aotian memberi perintah, tetua tidak ragu-ragu. Dia langsung muncul di depan Long Chen, menggunakan beberapa seni gerakan yang tidak diketahui. Dia seperti hantu. Penatua melepaskan pukulan yang terlihat sederhana, tetapi itu menyebabkan ruang runtuh. Tubuh fisik yang sangat kuat. Long Chen terkejut. Dalam hal kekuatan fisik murni, Long Chen belum pernah melihat orang mencapai tingkat seperti itu. Kekuatan fisik yang menakutkan itu membangkitkan niat bertarung Long Chen. Alih-alih menghindar, dia melepaskan pukulannya sendiri. Ledakan, kedua tinju bertabrakan, mengguncang dunia. Setelah itu, kedua lengan baju mereka terlepas, compang kemping terbang di udara seperti kupu-kupu. Saat gelombang ki meledak dari tinju mereka, bintang-bintang di langit bergetar dan benang hitam muncul di kehampaan. Itu adalah retakan spasial yang menakutkan. Sisik naga menutupi tinju Long Chen, dan Rune mengalir di atas tinjunya bersama dengan cahaya surgawi, melepaskan kekuatan tak terbatas. Adapun yang lebih tua, begitu lengan bajunya terhempas, orang-orang melihat bahwa lengannya ditutupi dengan tanda aneh. Cahaya abadi bersinar dari Rune itu. Long Chen seperti gunung di langit. Terlepas dari upaya penatua, dia tidak dapat mengguncang Long Chen. Namun, Long Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan sesepu ini sangat aneh. Itu juga semacam kekuatan yang bukan milik dunia ini. Bel Wastelen Timur mentransmisikan, orang ini disegel di dunia abadi, diubah menjadi boneka, dan dikirim ke pesawat yang lebih rendah ini. Karena dinding kenaikan, siapapun yang hidup memiliki peluang kecil untuk melewatinya. Tapi untuk orang mati, itu sedikit lebih mudah. Namun, bahkan jika itu boneka, ia perlu memiliki spiritualitas tertentu untuk melepaskan kekuatannya. Itu sebabnya mayat abadi semacam ini harus melalui seleksi yang cermat sebelum dikirim, dan harga untuk mengirimnya ke pesawat yang lebih rendah sangat besar. Istana penyegelan abadi ini seharusnya menjadi rumahnya. Hanya di dalamnya yang dapat menjamin bahwa kiabadinya tidak mengalir terlalu cepat. Namun, begitu ia mulai bertarung, kiabadinya akan perlahan menghilang, dan ia tidak akan dapat mengisinya kembali. Selama Anda bisa menghentikannya, Anda akan dengan mudah mendapatkan keuntungan dari waktu ke waktu. Petik 2. Apa basis kultivasinya? Tanya Longchen. Menurut alam Marsial Heaven Continent, dia seharusnya berada di Heaven Stage of Heaven Merging ke-11, jadi alam Sein, kata Bel Wastelen Timur. Hanya alam Sein, dan dia sangat kuat. Longchen terkejut. Apa yang kamu pikirkan? Dia datang dari dunia abadi. Hukum di sana sangat berbeda dengan di sini. Mereka dilahirkan dengan ki spiritual abadi yang memelihara mereka. Segala sesuatu yang mereka makan, minum, dan bernapas memiliki perbedaan kualitatif bagi kita. Anda tidak dapat menggunakan standar Anda untuk tempat ini untuk menilai dunia abadi, kata Bel Wastelen Timur. Tepat pada saat ini, sesepuh membuka mulutnya, melepaskan sinar pedang ke Longchen. Dia sebelumnya telah bertarung dengan sangat keras, menyebabkan Longchen lengah. Sekarang, Longchen secara naluriah menghindar. Cahaya pedang terbang melewatinya, tapi si Penatua berhasil menjatuhkannya kembali. Hati-hati. Bel Wastelen Timur tiba-tiba berteriak, dan Longchen juga merasakan bahaya. Tanpa melihat ke belakang, dia mengepalkan tinju di belakangnya. Lengan Longchen bergetar. Dia akhirnya memukul tinju tetua lain. Pada titik tertentu, lawan lain telah muncul. Ini bukan tiruan tapi mayat abadi lainnya. Longchen tiba-tiba melihat bahwa gerbang ke istana abadi terbuka, dan di dalamnya ada peti mati yang padat. Dia bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak dari mereka. Salah satu peti mati itu telah dibuka, dan Long Aotian berdiri di sana, membentuk segel tangan. Dia akan melepaskan semua mayat abadi. Hentikan dia, memperingatkan Loncheng Wastelen Timur. Saat dia berbicara, tujuh peti mati lainnya terbuka. Tujuh angka dibebankan ke Longchen. Sekarang, Longchen dikelilingi oleh sembilan mayat abadi. Serangan mereka menekannya dengan buruk. Dia ingin keluar dari pengepungan mereka, tetapi dia diblokir. Longchen, kamu tidak pernah mengharapkan ini, kan? Kartu truf keluarga surgawi jauh lebih menakutkan dari yang anda harapkan. Ada 30 ribu boneka mayat abadi di sini, lebih dari cukup untuk menghancurkan benua surga bela diri. Hari ini, aku akan memanggil setengah untuk membunuhmu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ejek Long Aotian. Dengan tablet di tangannya, dia terus-menerus meneteskan lebih banyak darah esensi ke dalamnya, menyebabkan lebih banyak peti mati terbuka. Mayat abadi sedang dibangunkan oleh darah rohnya. Armor pertempuran 6 bintang. Longchen berteriak. 6 bintang menyala di dalam cincin surgawinya, dan diagram bintang di dalam cincin surgawi tampak seolah-olah mendidih. Ledakan. Dengan satu pukulan, mayat abadi dikirim terbang. Rune mayat abadi itu dengan cepat meredup. Dengan satu pukulan itu, Longchen telah menghabiskan semua ki abadi mayat itu. Tanpa perlindungan runenya, ia dengan cepat menjadi mayat sederhana, membusuk bahkan sebelum mendarat di tanah. Dengan six-star battle armor, Longchen melawan mayat abadi yang mengelilinginya. Dia meledakan mereka. Diagram bintang barunya menyebabkan bahkan six-star battle armor menjadi lebih ganas. Hari ini, aku akan menghancurkan istanamu yang rusak ini. Longchen melangkah menuju istana penyegelan abadi. Namun, tepat pada saat itu, Lonceng Wastelen Timur berteriak. Tidak baik, kembalilah ke benua surga Bela diri segera. Bab 2752 Lonceng Wastelen Timur memilih master. Bel Wastelen Timur tidak memberi Longchen kesempatan untuk menolak. Itu langsung muncul di atas kepala Longchen, dan cahaya surgawi menyelimuti Longchen. Beberapa mayat abadi yang menyerbu memiliki rune mereka langsung terkorosi ketika mereka disentuh oleh cahaya itu. Mereka dengan cepat mulai membusuk. Suara bel kuno berbunyi di seluruh dunia, dan cahaya kemasan memenuhi udara. Bel Wastelen Timur membawa Longchen terbang. Ini Bel Wastelen Timur. Para ahli keluarga dewa mengenali Bel Wastelen Timur, pemimpin dari lima benda suci tertinggi dari benua surga Bela diri. Namun, mereka tidak tahu mengapa itu akan muncul di sini. Hanya mereka yang berada di level orang suci yang mengetahui rahasia yang melibatkan Lonceng Wastelen Timur. Pada saat ini, kekosongan terkoyak. Bel Wastelen Timur tidak mengambil saluran spasial. Itu langsung menerobos dinding spasial untuk kembali ke benua surga Bela diri. Ketika Longchen muncul di benua surga Bela diri, ekspresinya benar-benar berubah. Ada energi mengamuk yang menggantung di udara, seperti gunung berapi yang telah terakumulasi selama jutaan tahun dan hampir meletus. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Saat Lonceng Wastelen Timur bergetar, visi Longchen berubah dan dia muncul di depan pemakaman dewa rusak. Ada banyak ahli dari ras abadi di sini, mengelilingi sebuah altar yang memancarkan pilar kidarah ke langit. Sepertinya jutaan dan jutaan bentuk kehidupan telah dikorbankan. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, adalah mungkin untuk merasakan hawa kebencian yang luar biasa. Bos! Prajurit Dragonblood yang menjaga tempat ini berteriak ketika mereka melihat Longchen. Mengki dan yang lainnya menangis. Longchen benar-benar telah kembali. Mereka sangat khawatir selama ini tetapi tidak berani memberitahu orang lain tentang hal itu. Pakar dunia lain terus-menerus menyebarkan berita bahwa Longchen telah ditangkap, sampai-sampai bahkan para prajurit Dragonblood mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Namun, mereka menyimpan kecurigaan itu di dalam. Bahkan jika mereka tahu bahwa klon Longchen bukanlah tubuh aslinya, mereka tidak mengatakan apa-apa. Sekarang setelah dia kembali, mereka semua sangat gembira. Semua kekhawatiran mereka lenyap seperti awan tertiup angin, dan darah mereka mulai memanas. Dengan Longchen di sini, mereka tidak takut pertempuran apapun. Longchen memandang Dragonblood Legion dan mau tak mau tergerak. Mengki dan yang lainnya benar-benar bekerja keras selama ini. Pasokan pil obat yang tak ada habisnya telah memungkinkan setiap prajurit Dragonblood untuk maju ke Heaven Stage ke-9. Selain itu, Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, Yue Zifeng, Gu Yang, dan yang lainnya semuanya telah maju ke Heaven Stage ke-10 untuk menjadi Venerates. Apa yang tidak diharapkan Longchen adalah bahwa juga akan ada dua orang suci. Selanjutnya, hal yang paling tidak terduga adalah yang satu adalah Monian, sedangkan yang lainnya adalah Ye Zikyu. Namun, setelah berpikir sejenak, dia mengira itu karena dua benda suci tertinggi di tangan mereka. Selain mereka, Wilde, yang juga memiliki benda suci tertinggi, praktis meledak dengan kidarah. Tubuhnya ditutupi tanda emas dan tampak seolah-olah terbuat dari emas. Wilayahnya tidak dapat dievaluasi berdasarkan standar budidaya benua surga Beladiri. Adapun kapak gurun barat di punggung Wilde, semua karatnya sudah lama hilang. Itu bersinar dengan cahaya surgawi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengandung aura pembunuh yang kuat di sekitarnya. Begitu Longchen kembali, dia merasakan Belwastelen Timur mengatakan sesuatu kepada kapak gurun barat, pedang sumber utara, dan kuali dataran tengah. Kamu akhirnya kembali. Jika Anda masih tidak kembali, Anda tidak akan bisa menyalahkan saya ketika saya menggantikan karakter utama. Monian tertawa dan memeluk Longchen dengan hangat. Monian dan Guoran adalah satu-satunya yang tidak mengkhawatirkan Longchen, karena mereka hampir buta mempercayainya. Menurut pendapat Guoran, bosnya tidak terkalahkan dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Adapun Monian, dia berpikir bahwa Longchen adalah orang jahat, dan orang jahat tidak pernah memiliki umur yang pendek. Momok ini pasti akan berumur panjang. Bagaimana situasinya? Tanya Longchen. Kami tidak tahu. Orang-orang tanpa daging ini tiba-tiba menyaret keluar altar ini, dan kemudian aura seluruh dunia berubah. Kami sedang memutuskan apakah kami harus meluncurkan serangan langsung terhadap mereka atau tidak. Monian mengangkat bahu. Dia juga bingung dengan apa yang dilakukan Ras Unding. Mereka menawarkan daging dan darah ke gelang penghancur surga agar gelang itu terbangun. Persiapkan dirimu. Pertempuran akan segera dimulai, kata Belwastelen Timur tiba-tiba. Apa? Monian dan yang lainnya terkejut. Gelang penghancur surga berada di ambang kebangkitan. Tetapi penguasa sitar laut selatan berada di bawah kendali musuh, dan mereka belum mengumpulkan kelima benda suci tertinggi. Apa yang harus mereka lakukan? Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Hukum langit dan bumi dilemparkan ke dalam kekacauan. Seolah-olah binatang yang menelan surga di dasar dunia akan keluar. Gunung runtuh dan lava meledak. Bentuk dunia itu sendiri telah terdistorsi. Seolah-olah kiamat telah datang. Gelang penghancur surga mulai bergerak. Itu berkontraksi, mencoba memeras inti dari benua surga bela diri. Jika itu terjadi, dunia ini akan runtuh. Kami tidak punya banyak waktu, kata Lonceng Wastelen Timur. Saya membutuhkan seorang master untuk melepaskan kekuatan penuh saya. Siapa yang mau bergabung dengan saya untuk melindungi benua surga bela diri, untuk hidup dan mati untuk benua itu? Senior, mengapa bukan aku? Tanya Lonceng. Kamu adalah pemecah permainan. Permainan hanya dapat dipatahkan dari luar permainan. Anda tidak bisa menjadi tuan saya, kata Bel Wastelen Timur. Senior, junior ini adalah guyang. Saya bersedia berjuang bersama Anda. Bahkan jika tulang saya digiling menjadi debu, saya tidak akan ragu, kata guyang. Bukan hanya guyang, prajurit Dragon Blood lainnya juga melangkah maju. Meskipun mengetahui bahwa jika mereka melakukan ini, hidup mereka tidak lagi hanya milik mereka, tidak ada satu orang pun yang mundur. Bel Wastelen Timur memancarkan cahaya surgawinya ke guyang. Dikatakan, meskipun bakatmu sedikit kurang, itu masih bisa diterima. Kemudian, sebentar, tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat Yun Tian berjubah putih muncul seperti Raja Surgawi. Senior, tolong lihat apakah junior ini bisa diterima. Yun Tian membungkuk ke Bel Wastelen Timur. Bel Wastelen Timur memindainya dengan cahaya surgawi, seolah-olah menilai dia. Setelah waktu yang lama, itu menghela nafas. Pasangan ayah dan anak ini, benua surga bela diri berhutang terlalu banyak padamu. Yun Tian menggelengkan kepalanya. Senior, dari mana kata-kata itu berasal. Manusia lahir dari surga dan bumi. Tanpa dunia ini, di mana saya akan berada. Jika ayah saya bisa melakukannya, maka saya juga bisa melakukannya. Bel Wastelen Timur menghela nafas. Baik, baik. Semuanya akan tergantung pada takdir. Bel Wastelen Timur bersinar dan aura Yun Tian bergidik. Baru sekarang mereka menyadari bahwa basis kultivasi Yun Tian telah mencapai puncak alam Sein. Itu bahkan lebih tinggi dari Monian dan yang lainnya. Krune berbentuk lonceng kemudian muncul di dahi Yun Tian. Bel Wastelen Timur menghilang, bergabung dengan Yun Tian. Proses mengakui master ini sangat sederhana. Saudara Long Chen, saya akan bekerja dengan senior untuk menghentikan gelang penghancur surga dari menghancurkan benua surga bela diri. Tapi yang bisa kita lakukan hanyalah menundanya untuk memenangkan lebih banyak waktu untukmu. Apakah papan ini dapat dipatahkan atau tidak pada akhirnya terserah Anda? Semoga beruntung. Yun Tian menepuk bahu Long Chen. Dia kemudian berbalik dan menghilang. Yun Tian baru saja pergi ketika keributan muncul di antara sisi Ras Unding. Pasukan mereka berpisah, dan seseorang berjalan keluar dari dalam pemakaman Dewa Rusak. Bagaimana ini bisa? Setelah melihatnya, ekspresi Monian dan yang lainnya berubah. Mereka tidak bisa mempercayainya. Bab 2753 Penguasa Ye Ming. Itu adalah Ye Ming. Namun, ketika dia muncul, penguasa yang kuat mungkin terpancar darinya, menyebabkan dunia bergetar. Jiwa orang-orang tanpa sadar bergetar di depannya. Mustahil. Itu pasti palsu. Suara Gu Oran bergetar. Aura penguasa ini hanya bisa dimiliki oleh penguasa sejati. Meskipun Soverein ini mungkin terasa sedikit berbeda, itu pasti Soverein mungkin. Ada juga makota Soverein di atas kepala Ye Ming, jadi tidak salah lagi. Di belakang Ye Ming adalah Gu Isi, monster tua yang pernah bertarung selama tiga hari tiga malam melawan Soverein Siang. Di belakangnya ada pasukan ras unding yang tak ada habisnya, dan tidak ada cara untuk melihat jumlah mereka yang sebenarnya. Tentara ras abadi sebagian besar berada di alam penggabungan surga pertengahan, tetapi jumlah mereka sangat besar sehingga memicu keputusasaan. Tiba-tiba, klon Longchen hancur dan Evil Moon sekali lagi muncul di tangannya. Huo Linger juga kembali ke lengannya, bersama dengan Demon Moon Furnace dan Heaven Flipping Cell. Ye Ming melangkah ke depan pasukan abadi dan berbalik ke arah Longchen. Hahaha, saya yakin Anda tidak mengharapkan ini, bukan, Longchen. Aku sudah menjadi Soverein. Saya lebih cepat dari orang lain. Inti bintang benua surga bela diri akan mendarat di tanganku. Rencana dua kehidupan, fokus puluhan ribu tahun, semuanya untuk hari ini. Benua surga bela diri akan dihancurkan oleh tanganku. Tidak ada lagi orang di dunia ini yang bisa menghentikanku. Aku, Ye Ming, adalah pemenang utama. Longchen mengistirahatkan Evil Moon di bahunya. Dia dengan dingin berkata, saya harus mengatakan itu benar-benar tidak terduga. Anda menghabiskan dua masa hidup dan mengorbankan milik dewa rusak untuk meletakkan jalan ini bagi Anda untuk naik ke surga dalam sekali jalan. Benar-benar menakjubkan. Namun, apakah Anda tidak takut dewa korup menemukan Anda untuk pembayaran setelah Anda naik sekarang karena Anda telah menghancurkan jalur korup mereka? Petik 2 Apakah kamu pikir dewa korup hanya memiliki satu tempat ini untuk memelihara pengikut? Yang saya lakukan hanyalah meminjam satu dunia. Dewa korup juga belum tentu tahu tentang itu. Dan bahkan kemudian, jadi apa? Saya mendapat dukungan dari ras unding di belakang saya. Anda pikir kehilangan jalan korup kecil di sini adalah alasan yang cukup untuk berperang habis-habisan melawan dewa ras abadi. Potong omong kosong. Jangan berhenti. Saya tahu bahwa Anda membawa kembali bel wastelen timur, tetapi itu tidak ada artinya. Tanpa semua lima item surgawi tertinggi dikumpulkan, Anda tidak dapat menekan gelang penghancur surga. Lebih jauh lagi, satu-satunya alasan mereka mampu melawan gelang penghancur surga saat itu adalah karena benua surga bela diri berada di puncaknya. Sekarang, benua surga bela diri memiliki satu kaki di kuburan. Itu tidak bisa memberikan kekuatan yang cukup pada lima benda suci tertinggi. Omong kosong apa, apakah kamu buta, mengutuk Guoran, apakah kamu tidak melihat bahwa gelang penghancur surga tidak lagi bergerak. Satu lonceng wastelen timur sudah cukup untuk menekan semuanya sendiri. Petik 2. Guoran tidak dapat menerima bahwa orang yang telah mereka pukul seperti anjing ini sekarang telah menjadi penguasa. Di Starfield Divine World, meskipun ada beberapa perbedaan antara dirinya dan Ye Ming, dia masih memiliki kemampuan untuk melawannya. Namun, sekarang, semua budidaya Guoran hanya mengakibatkan dia mencapai Heaven Stage ke-9, sementara Ye Ming telah menjadi Soverein. Di mana keadilan dalam hal itu? Kamu pikir kamu telah menekannya? Hahaha, Ye Ming tertawa. Sungguh pemikiran yang naif. Gelang penghancur surga telah disembunyikan di benua surga bela diri selama lebih dari 100 ribu tahun. Seperti tumor, ia telah menyerap kekuatan benua setiap hari. Sekarang, kekuatannya telah jauh melampaui kekuatan yang tersisa dari benua surga bela diri. Bahkan lima penguasa tidak dapat melakukan apapun untuk itu setelah menghabiskan semua metode mereka. Mereka hanya bisa memperlambat kecepatannya. Sekarang, lima penguasa sudah mati, dan gelang penghancur surga telah mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan benua surga bela diri. Apakah Anda pikir bel wastelen timur kecil dapat menekannya? Betapa menggelikan. Kau menyemburkan omong kosong. Cibir Guoran. Dia sengaja berdali tanpa arti hanya untuk mengulur waktu. Serangan Ras Undying telah datang entah dari mana, dan banyak ahli dari benua surga bela diri masih dalam pengasingan. Untuk memanggil mereka semua dan membuat mereka memasuki kondisi siap tempur akan memakan waktu. Namun, Longchen menghentikan Guoran dan memberi isyarat agar semua orang mundur. Sama seperti itu, dia berjalan menuju Ye Ming. Mengat ke api, mengirim dirinya sendiri ke kematiannya sendiri. Apakah Anda terburu-buru untuk mati? Ejek Ye Ming. Kamu sedang mengulur waktu. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda memutuskan untuk melakukan itu, saya sendiri telah memutuskan untuk memulai sesuatu. Aura Longchen mulai naik. Dengan setiap langkah yang dia ambil, auranya naik. Bahkan di hadapan Ye Ming yang telah menjadi penguasa, Longchen tidak kenal takut. Untuk beberapa alasan, setelah diagram bintangnya terbangun, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri yang tak ada habisnya. Dominasi ini akan menyebabkan dia kehilangan keinginan untuk berhati-hati. Haha, aku tidak berharap kamu melihatnya. Tapi itu baik-baik saja. Itu masih tidak akan mengubah nasib benua surga bela diri. Longchen, hari ini saya akan mengembalikan penghinaan yang Anda berikan kepada saya ditambah bunga. Pada saat ini, pedang berwarna darah muncul di tangan Ye Ming dan Blutki meletus, mewarnai dunia menjadi merah. Ketika pedang ini keluar dari sarungnya, aura tajam membuat bulu kuduk berdiri. Ini adalah senjata tak tertandingi yang terinfeksi oleh kebencian tak terbatas. Dengan pedang ini di tangan dan mahkota penguasa di kepalanya, Ye Ming seperti raja yang jahat. Riak menakutkan kemudian menyebar darinya, menyebabkan tau dunia berteriak. Ini adalah pedang surga yang rusak, benda suci yang dibuat oleh dewa korup secara pribadi. Mungkin Anda tidak tahu, tetapi pernah mencicipi darah Soverein Siang. Menggunakannya untuk membunuhmu adalah tepat. Ye Ming menatap Long Chen seperti semut yang akan mati. Namun, Long Chen sepertinya tidak melihat atau mendengar Ye Ming. Irama langkah kakinya tidak berubah. Cincin surgawinya tiba-tiba muncul di belakangnya, bersama dengan diagram bintang. Auranya meletus seperti gunung berapi. Dengan langkah lain, sisi putih menutupi tubuh Long Chen, membentuk hubungan dengan diagram bintang dan cincin surgawinya. Efil Moon, kamu selalu mengeluh bahwa kekuatanku tidak cukup, membatasi kekuatanmu. Hari ini, saya pikir kekuatan saya sudah cukup. Petik 2 Efil Moon bergetar. Diagram bintang menutupi permukaannya yang gelap gulita. Itu seperti bintang-bintang kosmos berputar di dalam Efil Moon. Efil Moon berteriak dengan penuh semangat. Haha, kamu berhasil. Ki hitam menyembur keluar dari Efil Moon. Dari dalam setiap bintang di tubuhnya, adalah mungkin untuk mendengar auman naga yang marah. Pada saat ini, kekuatan tak berujung mengalir ke tubuh Efil Moon. Dengan kekuatan tak terbatas Long Chen, Efil Moon bebas menggunakan semua kemampuannya. Rasanya seperti baru saja keluar dari rawa. Semut juga berani meremehkan kekuatan penguasa. Melihat Long Chen tetap acu-ta'acu bahkan setelah mengatakan begitu banyak, Ye Ming akhirnya marah. Dia kemudian menebas pedangnya, melepaskan kekuatan sovereinnya. Armor pertempuran 6 bintang. Long Chen berteriak. Dia mengayunkan Efil Moon dengan cahaya bintangnya yang tak berujung ke pedang Ye Ming. Seni tubuh Hegemon 9 bintang, apakah kamu benar-benar teknik kultivasi yang menantang surga atau tidak akan diputuskan di sini? Bab 2754 rahasia dibalik kekuatan penguasa. Ledakan. The Corrupt Heaven Sword menebas Efil Moon. Ini adalah tabrakan yang mengguncang surga, dan cahaya surgawi meledak dari kedua senjata jahat ini. Meng Ki dan yang lainnya sudah lama mundur jauh, namun gelombang Ki yang dihasilkan masih mencekik. Ki jahat dari kedua senjata khususnya menyebabkan rasa sakit yang menusuk di jiwa mereka. Seolah-olah roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya meratap. Pedang dan pedang ini telah melahap terlalu banyak kehidupan, dan kebencian mereka telah menginfeksi mereka berdua. Pada saat ini, penguasa mungkin mengamuk di seluruh langit dan bumi. Ini adalah kekuatan yang melebihi 10 ribu tahu dunia, kekuatan yang menekan semua hukum dunia. Oleh karena itu, hati para prajurit Dragonblood bergetar. Ye Ming adalah penguasa sejati, bahkan hukum yang dia kendalikan telah mengalami perubahan kualitatif. Tidak heran ada pepatah bahwa penguasa berdiri di puncak jalur bela diri. Seorang Soverein hanya berdiri di level lain. Itu adalah level yang tidak bisa disentuh orang lain. Gelombang Ki kemudian bertiup di udara, melepaskan angin astral tajam yang merobek kehampaan seperti jutaan bilah tajam. Bos baik-baik saja. Guoran berteriak dengan penuh semangat. Ruang memutar membuat mereka sulit melihat apa yang terjadi di dalam. Menggunakan persepsi spiritual adalah ide yang lebih buruk. Namun, baju besi Guoran memungkinkan dia untuk melihat melalui ruang yang berputar. Pada saat ini, bintang-bintang berputar di sekitar punggung Longchen, dan Ki Hitam menyembur keluar dari Evil Moon, menghalangi serangan Ye Ming. Semua orang dari Marsial Heaven Kontinen berbesar hati melihat Longchen mampu memblokir serangan Sovereign. Saat dua benda suci bentrok, suara retak terdengar, dan itu ditransmisikan ke seluruh dunia. Kekuatan penguasa, itu hanya pada level ini. Petik 2. Longchen memiliki 108 ribu bintang yang memberinya sumber energi tanpa akhir. Evil Moon menerima energi itu dan akhirnya mampu melepaskan kekuatan penuhnya. Aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki kekuatan seperti itu. Ye Ming menatap Longchen dengan dingin. Dia telah meluncurkan serangan ini segera setelah dia menjadi penguasa, berpikir bahwa dia bisa menghancurkan benua surga bela diri secara instan. Namun, tanpa diduga, Longchen telah mendapatkan kekuatan yang sama sekali berbeda. Kekuatan Sovereign-nya, yang mampu menekan semua tau lainnya, tidak mampu menekan kekuatan Longchen. Kekuatan penguasa telah melampaui batasan hukum dunia fana, mencapai tingkat lain. Kekuatan semacam ini harus dianggap pada tingkat yang sama dengan abadi atau dewa. Itu berasal dari dunia ini namun melebihi kekuatan dunia ini. Baru sekarang saya menyadari bahwa saya sudah lama memiliki kekuatan seperti ini tetapi tidak pernah mengetahuinya. Longchen tersenyum tipis. Mungkin dia benar-benar harus berterima kasih kepada eksekutor surga. Jika Heaven Executioner tidak menghancurkan salah satu bintangnya, diagram bintangnya akan tetap statis, dan dia tidak akan memiliki kekuatan astral seperti ini. Sebelum diagram bintangnya terbangun, kekuatan astralnya dibatasi oleh hukum benua surga bela diri. Sekarang, tidak ada yang mampu membatasi kekuatan astralnya. Longchen menghela nafas di dalam. Jika dia telah memahami prinsip ini setengah tahun yang lalu dan meninggalkan salah satu bintangnya saat itu, dia akan segera mendapatkan kekuatan astral ini dan menghancurkan semua musuhnya. Omong kosong apa, kekuatan Sovereign adalah hasil dari seluruh hukum dunia yang beredar ke puncak di dalamnya. Kemudian melampaui puncak itu. Ini membutuhkan penggunaan keberuntungan karma yang telah dikumpulkan oleh seluruh dunia selama puluhan ribu tahun. Anda memiliki kekuatan seperti ini sejak lama. Apakah Anda pikir orang lain bodoh untuk percaya itu? Anda pikir kekuatan baru Anda yang aneh ini cukup untuk melawan saya? Kamu benar-benar terlalu naif. Mahkota Sovereign Ye Ming tiba-tiba melepaskan cahaya surgawi padanya. Setelah itu, dia mendorong pedangnya ke depan dan kekosongan itu meledak. Longchen dipaksa mundur beberapa langkah, setiap langkah menyebabkan kekosongan meledak. Dengan dorongan terakhir, Ye Ming menjatuhkannya kembali ke kejauhan. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu kekuatan absolut. Longchen mengistirahatkan Evil Moon di bahunya dan mencibir, kamu marah. Kemarahan Anda berasal dari kegelisahan di hati Anda. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda menjadi penguasa, saya tahu itu tipuan. Itulah satu-satunya cara Anda bisa menjadi penguasa sebelum orang lain, dan itulah satu-satunya cara bagi Anda untuk menyerang terlebih dahulu dan meraih semua keuntungan terlebih dahulu. Tetapi jalur kultifasi tidak memiliki jalan pintas. Siapapun yang mengambil jalan pintas akan membayar harga yang menyakitkan. Diam! Ye Ming meraung marah. Seperti yang dikatakan Longchen, dia telah mengambil jalan pintas. Dia telah mengorbankan seluruh jalur rusak dan jutaan dan jutaan nyawanya, mengumpulkan keberuntungan karma dari dua dunia untuk menerobos ke alam Soverein secepat mungkin. Itu cepat, tetapi kekuatan Sovereinnya memiliki beberapa kekurangan. Ini adalah harga yang telah dia bayar, tetapi dia bersedia melakukannya. Itu karena jika dia menunggu sampai semua orang juga menjadi penguasa, kemungkinan pendaratan inti bintang di tangannya akan sangat rendah. Ketika sampai pada pendiriannya, kota kematian yang dibenci adalah yang terlemah dari berbagai dunia. Di matanya, benua surga bela diri adalah sepotong daging yang montok yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Satu-satunya perhatiannya adalah untuk berpesta di hadapan keluarga dewa, ras darah, ras binatang iblis, dan yang lainnya. Ledakan, Ye Ming menebaskan pedangnya ke Longchen yang mengayunkan Evil Moon. Kali ini, keduanya terlempar ke belakang. Longchen menabrak tanah, meninggalkan lubang raksasa. Adapun Ye Ming, ruang di belakangnya meledak, dan dia hampir tersedot ke dalam celah spasial. Bumi bergidik dan Longchen melesat seperti sambaran petir. Kali ini, dia yang menyerang. Ye Ming terkejut. Longchen tidak terluka sedikitpun dari pertukaran mereka sebelumnya. Oleh karena itu, dia mengangkat pedangnya lagi. Ledakan. Keduanya tertiup kembali sekali lagi, tapi ekspresi Ye Ming berubah. Dia hampir tersedot ke dalam aliran ruang yang kacau. Hukum di dalam sana benar-benar berbeda dari dunia ini. Oleh karena itu, bahkan jika basis kultivasinya berada di Heaven Merging, dia masih akan menjadi debu. Longchen berusaha memaksanya masuk. Jaring bumi surgawi, Ye Ming membentuk segel tangan, menyebabkan jaring raksasa muncul di belakangnya dan mengunci dunia. Dia kemudian menabrak celah spasial tetapi tidak tersedot ke dalam. Jaring menariknya keluar. Meminjam kekuatan rebound itu, dia menembak ke arah Longchen, pedangnya menusup dada Longchen. Memegang Efil Moon miring, Longchen menyebabkan pedang Ye Ming meluncur. Pada saat yang sama, tangan kirinya menamparkan wajah Ye Ming. Bagian kanan dari wajah Ye Ming meledak, dan tulang bisa terlihat melalui kekacauan yang hancur. Dia terbang kembali dengan gerutuan. Bahkan seorang penguasa masih bisa ditampar wajahnya seperti sebelumnya. Guoran, Monian, dan yang lainnya menganga. Bab 2755 dengan keras mengalahkan penguasa. Awalnya, semua orang merasakan teror yang mendalam untuk Ye Ming sejak dia menjadi penguasa. Itu karena penguasa telah meninggalkan kesan yang tak terkalahkan di hati orang-orang. Di dalam hati mereka, penguasa adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tidak ada orang lain yang bisa berdiri bahu-membahu dengan mereka. Namun, tamparan Long Chen menggulingkan kenyataan itu. Siapa yang peduli jika Ye Ming adalah seorang penguasa. Dia masih bisa ditampar wajahnya. Long Chen Ye Ming meraung, tidak mampu mempertahankan martabat penguasa sekarang karena dia telah ditampar. Wajahnya dipelintir sampai tampak seperti selangkangannya, dan dia dengan marah menyerang Long Chen. Jembatan kehidupan sementara Dunia tiba-tiba berubah setelah teriakan Ye Ming, dan jembatan tulang putih muncul di udara. Ye Ming dan Long Chen keduanya menyusut dan muncul di jembatan itu. Setiap tulang di jembatan itu mengeluarkan ratapan yang menusuk telinga yang menusuk jauh ke dalam hati orang-orang. Ini adalah serangan suara yang bisa menghancurkan jiwa. Bahkan mereka yang berada di luar jembatan merasakan suara yang menerjang mereka seperti ombak. Itu seperti hantu yang menuntut hidup mereka, menimbulkan ketakutan paling mendasar pada manusia. Memegang pedangnya dengan kedua tangan, Ye Ming menyerang dengan serangan fisik yang dikombinasikan dengan serangan suara. Betapa bodohnya, Anda ingin menyerang hati saya? Aku, Long Chen, tidak pernah mengenal rasa takut. Long Chen mencibir. Laut spiritualnya bergejolak melawan suara 10 ribu hantu yang meratap. Membagi surga sembilan. Ledakan. Gambar pedang raksasa merobek langit, dan jembatan itu langsung meledak. Itu hanyalah manifestasi, bukan tubuh sejati. Tidak perlu gerakan mencolok di level mereka. Itu adalah bentrokan kekuasaan yang langsung dan sederhana. Akibatnya, baik Ye Ming dan Long Chen batuk seteguk darah. Dalam pertukaran kekuatan penuh mereka, kedua belah pihak terluka. Tapi mereka masih seimbang. Aku akan membantaimu. Long Chen mendengus. Pertukaran berulang ini telah memungkinkan Long Chen untuk menyelidiki kekuatan sejati Ye Ming. Harapannya tepat sasaran. Apa yang disebut kekuatan berdaulat ini adalah sesuatu yang telah melampaui kekuatan sepuluh ribu tau untuk membentuk kekuatan yang bukan milik dunia ini. Inilah sebabnya mengapa Kaisar hanya bisa ditekan oleh penguasa. Satu berada di dalam sangkar, sementara yang lain telah melampauinya. Adapun Long Chen, sejak diagram bintangnya terbangun dan dia mendapatkan kekuatan astral barunya, kekuatannya juga bukan lagi bagian dari benua surga bela diri. Dia bisa dianggap sebagai sovereign jenis lain. Meskipun basis kultivasinya hanya di heaven stage ke-9, kekuatannya tidak kalah dengan Ye Ming. Dia sekarang yakin dia bisa membunuh yang terakhir. Dengan tiga langkah, Long Chen menembak ke kiri dan ke kanan, menembak di udara dengan tidak menentu sebelum akhirnya menyerang Ye Ming dari sudut yang aneh. Ye Ming menebaskan pedangnya, hanya untuk tidak mengenai apapun. Itu sebenarnya bayangan. Mati. Tiba-tiba, sosok lain menyerbu, menebas pedangnya. Ye Ming buru-buru berbalik, menarik kembali pedangnya. Ledakan. Pada saat kritis, Ye Ming berhasil memblokirnya. Namun, ekspresinya berubah. Serangan ini terlalu lemah. Tepat pada saat itu, sebuah telapak tangan diam-diam memukul punggung Ye Ming. Tanda bunga teratai berputar di telapak tangan itu. Sebuah lubang besar diledakkan ke tubuh Ye Ming. Setelah itu, Ye Ming dikirim terbang, darah soferennya memercik di udara. Ini adalah darah soferen, sesuatu yang berisi hukum tertinggi di seluruh dunia. Ketika tumpah, itu menyebabkan langit berubah warna. Penguasa kotoran anjing apa? Perbedaan antara Anda dan lima penguasa benua itu bermil-mil jauhnya. Dengan gelarmu yang sangat palsu, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Cibir Longchen. Dia mengulurkan tangannya, dan Evil Moon terbang kembali ke tangannya, bersama dengan sambaran petir. Baru saja, Lei Linger yang memegang Evil Moon yang berpura-pura menjadi Longchen dan menyerang. Adapun tubuh asli Longchen, ia telah menunggu untuk meluncurkan pukulan kuat. Kekuatan soferen baru Ye Ming seperti selubung misterius di atasnya. Tapi sekarang setelah kerudung ini terkoyak, dia masih Ye Ming yang sama. Tekniknya, reaksinya, polanya, semuanya pada dasarnya sama. Bagi orang seperti itu, untuk menyebut dirinya penguasa secara praktis merupakan penghinaan terhadap lima penguasa. Alasan mereka menjadi penguasa adalah karena mereka telah menciptakan teknik unik mereka sendiri. Mereka tidak berjalan di jalan yang sama. Mereka telah merintis jalan alternatif, masing-masing ke puncak jalur bela diri. Dibandingkan dengan mereka, Ye Ming hanyalah sampah. Setelah merobek topeng serigala, dia masih seekor domba. Ini sebenarnya membuat Long Chen marah. Lima penguasa memiliki posisi tinggi di hatinya. Hanya lima penguasa yang pernah membuatnya merasa seperti ini. Long Chen, aku akan membantaimu. Ye Ming meraung marah, sementara luka berdarah terus membakar. Nyala api belum padam, tapi Ye Ming masih menyerang Long Chen, ki hitam berputar-putar di sekujur tubuhnya. Long Chen memblokir pedang Ye Ming dengan Evil Moon dan kemudian menamparkan wajahnya sekali lagi. Kali ini, darah menyembur keluar dari hidung Ye Ming. Kamu pikir kamu siapa untuk menyebut dirimu penguasa? Persetan, menggunakan senjata sebenarnya menggertakmu. Sama seperti itu, Long Chen menyingkirkan Evil Moon dan melepaskan rentetan pukulan ke Ye Ming sebagai gantinya. Ye Ming kemudian menebas pedangnya, menyebabkan darah menyembur keluar dari kepalan tangan Long Chen. Namun, pedangnya masih terlempar ke samping. Dengan pedangnya terlempar ke samping, Ye Ming terbuka. Setelah itu, Long Chen mendaratkan tendangan di selangkangan Ye Ming, menyebabkan dia mendengus. Dia kemudian tanpa sadar membungkus seperti udang. Akibatnya, rambut panjangnya berkibar. Monian, Guoran, Guyang, dan mereka yang akrab dengan Long Chen semuanya menghela nafas di dalam. Sudah berakhir. Seperti yang mereka prediksi, Long Chen segera menjambak rambut Ye Ming dan membenturkan wajahnya ke lututnya. Gerakan ini sangat cair. Itu dilakukan dengan anggun yang tidak sesuai dengan tindakannya. Setelah itu, suara patah tulang terdengar bersamaan dengan kutukan Long Chen. Bang! Siapa bilang kamu bisa menyebut dirimu seorang penguasa? Bang! Siapa bilang kamu bisa menyebut dirimu seorang penguasa? Bang! Siapa bilang kamu bisa menyebut dirimu seorang penguasa? Dengan setiap serangan, kekosongan bergemuruh. Bukan hanya suara tulang Ye Ming yang patah sekarang, tetapi ada juga suara retakan ruang. Ye Ming berjuang dengan gila. Dia secara acak mengayunkan pedangnya, berhasil mengiris sisik Long Chen dan membuatnya berdarah. Tetapi dalam kondisinya saat ini, dia hanya dapat menyebabkan beberapa luka dangkal. Dengan energi kehidupan ruang kekacauan utama, penyembuhan luka dangkal itu sederhana. Kamu bocah kecil, apakah aku memberimu terlalu banyak wajah? Anda berani menyebut diri Anda seorang penguasa. Terus berakting, terus berakting, terus berakting. Long Chen menekankan kata-katanya dengan lututnya, dan darah Soverein terus menyembur keluar. Monian dan yang lainnya hanya menonton dalam diam. Apakah ini benar-benar penguasa? Di dunia ini, pernahkah ada penguasa yang dipukuli dengan begitu kejam? Mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Tapi darah Soverein menyembur keluar menyebabkan Tao Surgawi bergemuruh. Itu benar-benar penguasa, bukan palsu. Tiba-tiba, hati Long Chen bergetar dan rasa bahaya memenuhi dirinya. Dia secara naluriah mengayunkan Ye Ming seperti palu di belakangnya. Bab 2756 Pertempuran dimulai, dunia bergetar. Sebuah tongkat diam-diam menusuk ke arah punggung Long Chen, dan Long Chen melemparkan Ye Ming ke belakangnya sebagai tanggapan. Tongkat itu sangat tajam dan langsung menusuk tubuh Ye Ming. Namun, saat itu menembus tubuhnya, tangan yang digunakan Long Chen untuk memegang rambut Ye Ming merasakan sakit yang tajam. Dia secara naluriah melepaskan, hanya untuk menemukan bahwa telapak tangannya telah menjadi hitam seperti tinta. Lebih banyak bintik hitam tumbuh. Sihir racun Long Chen terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan racun seperti itu. Bahkan sisik naganya terkorosi. Racun ini terdiri dari larva kecil, ratusan kali lebih tipis dari sehelai rambut. Mereka dengan gila-gilaan merusak daging dan darahnya. Api kemudian meledak di telapak tangannya, dan bau busuk menyebar. Saat racun hitam dengan cepat dibakar, telapak tangannya kembali normal. Monster tua dari ras abadi, Gui Si, telah ikut campur, menarik Ye Ming keluar. Ye Ming juga diracun, tetapi Gui Si dengan cepat menyembuhkannya, memungkinkan dia untuk pulih. Setelah melihat Gui Si, hati Long Chen bergetar. Aura Gui Si sangat gelap. Long Chen tidak bisa melihat wilayahnya, tetapi dengan memperkirakan, dia harus menyimpulkan bahwa Gui Si juga telah menjadi penguasa saat itu. Tapi dia telah dibunuh oleh Soverein Si Yang. Setelah pulih dari kematiannya, tidak mungkin dia bisa kembali ke puncaknya. Namun, kekuatannya masih menakutkan. Dia mungkin eksistensi terkuat di bawah penguasa. Long Chen, wajah Ye Ming berubah. Itu telah menyerah karena dipukul. Kekuatan astral Long Chen benar-benar kuat. Bahkan kekuatan Soverein tidak bisa segera menyembuhkan luka yang ditimbulkannya. Melihat wajah Ye Ming menyerah, Monian dan yang lainnya merasa terkejut sekaligus lucu. Ye Ming mungkin adalah penguasa paling menyedihkan sepanjang sejarah. Keadaannya saat ini benar-benar menggulingkan pemahaman mereka tentang apa itu penguasa. Kamu baru saja memanifestasikan mahkota penguasa dan belum membuatnya kokoh. Kekuatan Soverein Anda belum sepenuhnya terbangun. Anda terlalu dirugikan, kata Gui Si. Gui Si tahu bahwa kali ini, Ye Ming telah dipukuli habis-habisan. Dia tidak tahu berapa kali Ye Ming kalah dari Long Chen, tetapi meskipun Ye Ming adalah seorang penguasa, dia masih dipukuli dengan kejam. Bagi Ye Ming, rasanya seperti Long Chen adalah mimpi buruk, iblis yang tidak bisa dia kalahkan. Mungkin itu harus dianggap sebagai hal yang baik bahwa dia telah dipukuli berkali-kali oleh Long Chen. Orang lain akan benar-benar hancur setelah gagal mengalahkan Long Chen bahkan sebagai penguasa. Tetapi dengan pengalaman kekalahannya di masa lalu, Ye Ming masih berdiri. Tiba-tiba, gemuruh terdengar di setiap sudut benua surga bela diri. Aura menakutkan mulai muncul. Ras abadi, Kamu benar-benar penuh kebencian. Mengapa Anda tidak bertindak sesuai rencana? Apakah kamu mencoba mengambil semuanya untuk dirimu sendiri? Seekor burung surgawi raksasa muncul, merobek kehampaan. Ketika sayapnya menyebar, langit dan bumi bergetar seolah-olah benua surga bela diri tidak dapat menahan kekuatannya. Kun Peng Tangisan kaget terdengar dari Monian dan yang lainnya. Ini jelas merupakan Kun Peng yang legendaris. Ia bahkan memiliki sisik di bawah bulunya. Raja Binatang Suan dari benua surga bela diri awalnya adalah Ras Kun Peng. Namun, dibandingkan dengan Kun Peng ini, mereka bahkan tidak mendekati level yang sama. Itu karena Raja Binatang Suan adalah keturunan dari Ras Kun Peng, Ras Peng. Tetapi Kun Peng di hadapan mereka ini adalah Kun Peng sejati, yang telah berubah dari Kun menjadi Peng melalui kehidupan kultifasi. Dikatakan bahwa setelah seribu tahun berkultifasi, ular berevolusi menjadi ular sanca, ular sanca berevolusi menjadi drek, dan drek berevolusi menjadi naga. Dengan cara yang sama, Kun Peng juga berevolusi selangkah demi selangkah, dari ikan menjadi kun, dan kun menjadi peng. Itu kemudian melonjak ke langit dan seterusnya. Auranya benar-benar menakutkan, jelas aura seorang kaisar. Jadi, ini adalah kaisar Kun Peng. Saat ini sangat marah. Jelas, invasi ini telah mengacaukan rencana mereka. Siapa yang mengizinkanmu pindah duluan? Siapa yang mengizinkanmu untuk mengaktifkan gelang penghancur surga sebelumnya? Raung kaisar Kun Peng. Suaranya cukup untuk mengguncang bintang-bintang. Guisi, kamu benar-benar kurang ajar. Jika ada masalah, bisakah Anda bertanggung jawab? Petik 2. Suara lain terdengar ke arah dunia Yin Yang. Seorang kaisar juga muncul di sana. Ketika dia muncul, kidarahnya membentuk lautan darah raksasa di sekelilingnya. Guisi, kamu orang kecil yang tercelah. Anda telah melanggar perjanjian para dewa. Petik 2. Gunung roh iblis meledak dan sosok berjubah hitam muncul. Itu juga seorang kaisar, kaisar ras iblis. Ras binatang iblis, ras darah, dan ras iblis berteriak pada ras abadi, jelas marah. Masing-masing dari mereka memiliki seorang kaisar, dan suara mereka terdengar di setiap sudut benua surga bela diri. Setiap bentuk kehidupan di benua itu mendengarnya. Oleh karena itu, tangisan keputus asaan terdengar. Anak-anak bersembunyi di pelukan ibu mereka, menangis. Orang-orang dunia sekuler bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang mereka tahu hanyalah bahwa iblis dari dunia lain telah menyerbu ke benua surga bela diri. Adapun para ahli dunia kultifasi, melihat begitu banyak kaisar muncul, sementara pihak mereka tidak memilikinya, itu membuat hati mereka tenggelam. Mereka hampir tidak bisa mengumpulkan dorongan untuk melawan. Huff, jangan bicara tentang kesepakatan. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda akan menunggu sampai orang lain menjadi penguasa jika pihak Anda menghasilkan penguasa terlebih dahulu. Benua surga bela diri hanyalah mangsa, dan semua kehidupan di sini adalah ternak yang dibesarkan untuk disembeli. Benua surga bela diri telah mencapai akhir. Apa yang mungkin terjadi untuk memungkinkannya bertahan? Anda hanya marah karena Anda tidak akan mendapatkan inti bidang bintang, bukan? Ha, karena ras undiing saya menghasilkan soverein terlebih dahulu, intinya akan menjadi milik kita. Petik 2 Nada bicara Guisi sangat kuat, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Dia tidak peduli dengan ancaman mereka. Prajurit abadi, bantai mereka. Pertempuran ini akan dipimpin oleh ras abadi kita. Tidak ada yang bisa bersaing dengan kita. Perintah Guisi tiba-tiba. Tentara ras undiing segera meraung dan menyerbu benua surga bela diri seperti air pasang. Gerbang kepemakaman Dewa Rusak telah dibuka sepenuhnya, dan pasukan tanpa akhir menyerbu. Dari sisi lain, adalah mungkin untuk melihat sebuah kota raksasa perlahan-lahan terbang di atasnya. Kota raksasa itu adalah Resenful Deat City. Itu benar-benar terbang begitu saja. Ledakan. Resenful Deat City raksasa menabrak gerbang, yang kemudian langsung hancur. Dinding antara dunia rusak dan lubang raksasa muncul. Tidak baik, setelah kota datang, Ye Ming akan menjadi penguasa sejati. Ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah. Sekarang dia tahu mengapa Ye Ming mengulur waktu. Dia telah menunggu selama ini untuk Resenful Deat City datang, untuk saat auranya sepenuhnya bergabung dengan benua surga bela diri. Pada saat itu, mahkota Soverein Ye Ming jelas cerah. Long Chen menebak bahwa jika Resenful Deat City menyerbu, Ye Ming akan menyelesaikan langkah terakhir untuk menjadi penguasa. Itu juga merupakan langkah yang paling penting. Dia mungkin bisa menekan Ye Ming sekarang, tetapi jika yang terakhir menyelesaikan langkah terakhir itu, mungkin Long Chen tidak akan bisa lagi. Long Chen kemudian bergerak, menembak lurus ke arah Ye Ming. Anak kecil, aku tidak akan membiarkanmu melakukan sesukamu. Ye Ming akan menjadi penguasa, dan kamu tidak berdaya untuk menghentikannya. Guisi melambaikan tongkatnya, dan tembakan cahaya dari rongga mata ketiga kepala itu. Lapisan cahaya kemudian muncul di depan Long Chen. Bos, kamu pergi menangani Ye Ming. Serahkan orang tua ini padaku. Tiba-tiba, seseorang terbang keluar dari Dragon Blood Legion, langsung menuju Guisi. Bab 2757 Bahaya Segera Saat Evil Moon muncul di tangan Long Chen, cahaya bintang melintas di atasnya. Namun, dia tidak yakin bisa melewati blokade Guisi. Guisi adalah eksistensi yang pernah melawan Soverein Xi yang selama tiga hari tiga malam. Meskipun dia telah jatuh dari posisinya sebagai penguasa, kekuatannya masih menakutkan. Bahkan Ye Ming tidak setara dengannya. Saat ini, Guisi ingin memenangkan waktu untuk Ye Ming, mengizinkan kota kematian yang dibenci untuk memasuki benua surga bela diri dan membuat Ye Ming menjadi penguasa sejati. Lapisan cahaya yang dia kondensasi di depannya memberi Long Chen rasa tekanan yang kuat. Namun, tepat pada saat itu, suara Yue Zifeng terdengar. Terkejut, Long Chen melihat pedang ki yang mengguncang surga menebas di udara, memancarkan sinar cahaya kemasan. Ketika pedang ini jatuh, langit yang luas bergema dan lapisan penghalang Guisi terbelah. Bos, cepat, teriak Yue Zifeng. Saudaraku, hati-hati, Long Chen menganggup dan bergegas melalui lubang, sayap kilat mengepak di punggungnya. Seorang pembudidaya pedang, Guisi terkejut. Dia pernah menjadi penguasa, dan meskipun wilayahnya telah jatuh dari puncaknya, dia masih berhasil mengendalikan jejak kekuatan tertinggi itu. Kekuatan ini telah melampaui batas dunia ini, jadi untuk melawannya, Anda harus memiliki kekuatan transcendent jenis lain. Dia tidak menyangka Yue Zifeng bisa menembus penghalangnya. Seorang pembudidaya pedang dikatakan memiliki kekuatan ofensif terbesar dari semua pembudidaya. Serangan mereka sangat tajam, membuat mereka mustahil untuk diblokir. Salah satu alasannya adalah bahwa kehendak pedang dao berada di atas 10 ribu tao dunia. Itu tidak di bawah batasan hukum tao surgawi. Oleh karena itu, itu juga bisa dianggap sebagai semacam kekuatan transcendent. Kamu siapa? Tanya Guisi. Dia ingin tahu apa latar belakang orang ini. Bawahan Long Chen, Kapten keempat Dragon Blood Legion, Yue Zifeng. Yue Zifeng terbang di udara, pedangnya bersinar cemerlang. Pada saat ini, angin dan awan berubah warna dan sembilan langit bergidik. Kemauan pedang dao yang tak tertandingi terpancar, sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan Guisi. Bukan reinkarnasi, atau kelahiran kembali, atau perampas tubuh. Itu benar-benar hanya seorang jenius yang tak tertandingi. Hei hei, kebetulan aku suka membunuh orang jenius. Guisi tertawa sinis dan melambaikan tongkatnya. Setelah itu, kekosongan terbelah dan cakar tulang raksasa jatuh dari langit. Pedang tanpa batas, satu dengan kosmos. Gambar pedang muncul di mata Yue Zifeng. Pada saat berikutnya, manifestasi raksasa dari teratai yang terdiri dari 10 ribu pedang muncul di belakangnya. Auranya tiba-tiba berubah, seolah-olah pedang telah terhunus. Yue Zifeng bukan seorang celestial atau empirean, jadi tidak ada yang pernah melihat manifestasinya sebelumnya. Tapi justru karena itu, kemunculan teratai 10 ribu pedang ini membuat semua orang melompat. Pedangnya menebas cakar tulang raksasa. Akibatnya, cakar tulang terlempar ke belakang, sementara tubuh Yue Zifeng juga bergoyang. Dia memblokirnya. Guo Randan yang lainnya senang. Yue Zifeng benar-benar kuat. Beberapa hari yang lalu, Ling Yunzi membawanya ke pengasingan. Sekarang, tampaknya kekuatan tempurnya telah meledak ke tingkat yang sangat menakutkan. Jangan hanya berdiri dengan bodoh. Kami akan membantai hantu-hantu abadi ini. Teriak guyang. Pasukan tak berujung dari ras unding hampir mencapai garis depan. Tidak ada satupun yang akan melewatiku. Liu Ruan memanggil tubuh aslinya. Sebuah wilau raksasa merobek ke langit. Mahkotanya menutupi seluruh medan perang. Setelah itu, cabang-cabang ditembak jatuh seperti sambaran petir, dan para prajurit abadi langsung hancur berantakan ketika dipukul. Basis kultifasi Liu Ruan telah meningkat dan begitu pula ukuran tubuhnya. Kemampuan surgawinya juga tumbuh lebih menakutkan. Karena ras unding wilau dapat dianggap sebagai kaisar dari ras unding, Liu Ruan memiliki efek penekan yang kuat terhadap mereka. Pakar ras unding biasanya tidak memiliki banyak rasa sakit, tetapi ketika cabang-cabangnya menembus tubuh mereka, mereka melolong dengan gila. Asap putih keluar dari tubuh mereka, dan mereka dengan cepat berkarat. Yang lain juga menyerang, teriak Mengki. Dunia bergidik, para ahli gunung roh iblis, medan perang kuno, dan dunia yin yang juga menyerang. Kunpeng raksasa menghancurkan langit dan gunung tulang raksasa muncul. Itu juga merupakan altar pengorbanan. Pada saat ini, ada seseorang yang duduk di tengah altar ini. Krune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, dan auranya dengan cepat naik. Ini adalah kejeniusan ras binatang iblis, singa berkepala sembilan. Seluruh tubuhnya tampak seperti terbuat dari emas. Dia meminjam kekuatan altar tulang putih untuk berkultivasi. Huff, mayat tercelah dari ras abadi. Karena kamu ingin bermain kotor, kita semua bisa bermain. Kaisar Kunpeng memberi perintah, dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar dari medan perang kuno. Ledakan Pada saat ini, gerbang ke dunia yin yang runtuh dan sebuah altar raksasa juga muncul di sana, tetapi altar ini memiliki telur di atasnya. Di atas telur itu duduk Blutvian Devil Lord. Aliran energi tak berujung mengalir ke keduanya melalui altar. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki kartu truf. Ras darahku telah menunggu lebih dari 100 ribu tahun untuk menuai buah ini dari dunia ini. Anda ingin mendapatkan inti bintang bidang. Kemudian mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan itu. Prajurit ras darah, bunuh. Bunuh semua makhluk hidup dari benua surga bela diri. Teriak Kaisar ras darah. Gerbang gunung roh iblis juga terbuka. Namun, tidak ada altar di sana kecuali peti mati raksasa. Peti mati raksasa ini memiliki ukiran aneh di atasnya, dengan ki iblis yang meluap darinya. Di depannya ada rumpun jaring laba-laba, dan di tengah jaring itu ada Aldeville Heavenwalker. Itu mungkin untuk melihat aliran energi mengalir ke dalam dirinya dari segala arah. Bagaimana ras iblisku bisa tertinggal dari yang lain? Kaisar ras iblis mencibir dan melambaikan tangannya. Setelah itu, para ahli ras iblis menyerbu keluar seperti belalang. Kekosongan kemudian meledak sekali lagi dan istana abadi raksasa muncul di langit. Itu adalah istana penyegelan abadi keluarga surgawi. Namun, bertentangan dengan kekuatan lain, itu tetap tertutup. Itu hanya melayang di sana. Oleh karena itu, para penyerbu mengabaikan reaksi aneh dari keluarga dewa. Tentara mereka mengalir ke benua surga Beladiri. Pada akhirnya, seluruh dunia tiba-tiba bergidik. Di tengah-tengah benua surga Beladiri, sebuah area yang terbungkus oleh cahaya muncul. Angka yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam cahaya itu. Mereka adalah jutaan dan jutaan rakyat jelata dari benua surga Beladiri. Orang-orang dari setiap sudut dunia telah diangkut ke sini, terutama mereka yang berada di bawah Netter Passage. Hahaha, langkah yang berlebihan. Anda bahkan tidak bisa melindungi inti Anda, namun Anda ingin melindungi rakyat jelata di sini. Kaisar Kunpeng tertawa. Pertempuran akhirnya dimulai. Benua surga Beladiri secara naluriah bergerak untuk melindungi nyawanya yang tidak bersalah di pusatnya. Chen Er. Teriakan kaget terdengar dari kerumunan. Bab 2758 Wajah yang dikenal. Yang berbicara adalah ibu Long Chen. Bahkan mereka dikirim ke sini dari Istana Dewa Anggur dan dilindungi. Kakak laki-laki. Long Xiaoyu berteriak dengan penuh semangat. Melalui penghalang cahaya, dia bisa dengan jelas melihat apa yang terjadi di luar. Bahkan non-kultifator dapat melihatnya karena ini adalah pusat dari benua surga Beladiri. Dari sini, mereka bisa melihat segala sesuatu di benua itu. Long Xiaoyu langsung melihat Long Chen mengejar Ye Ming yang melarikan diri dengan putus asa. Di dalam Istana Dewa Anggur, dia tidak bisa mendapatkan berita tentang apa yang dilakukan Long Chen. Bahkan di ibu kota Grencia, orang-orang hanya membicarakan hal-hal di masa lalu. Long Xiaoyu tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Karenanya, melihat Long Chen tampil begitu perkasa, alih-alih khawatir, dia merasa bersemangat. Dia sekali lagi tumbuh lebih tinggi. Meskipun dia memiliki wajah Nyonya Long yang lembut dan halus, matanya menjual kecanggihan di dalam dirinya. Melihat kakak laki-lakinya bertarung melawan iblis-iblis ini, dia mulai bersorak sebagai penyemangat. Dirinya yang naif dan polos tidak tahu betapa berbahayanya pertempuran ini. Nyonya Long gemetar ketakutan saat dia menyaksikan pertempuran ini. Long Tian Xiao kemudian memutuskan untuk meletakkan tangannya di lehernya, dan dia jatuh pingsan. Dia melihat ke langit, melihat sosok yang tak terkalahkan itu, dia menghela nafas di dalam. Anak kecil yang hanya mencapai lutut saat itu telah menjadi hegemon dunia ini. Oleh karena itu, Long Tian Xiao dipenuhi dengan kebanggaan. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang era kegelapan ini. Dia tahu bahwa tidak ada jalan mundur, jadi mereka hanya bisa memilih untuk bertarung. Yang bisa dia lakukan hanyalah percaya pada putranya. Semua anggota yang lebih lemah dari benua surga bela diri telah diangkut ke sini, dan banyak orang menatap kosong. Beberapa juga ketakutan setengah mati. Yang Mulia Ada sekelompok orang di sekitar seorang pria dengan mahkota kekaisaran di kepalanya. Pria itu menatap seorang wanita, tubuhnya bergetar. Kakak, kita akhirnya bertemu lagi setelah bertahun-tahun. Pria ini adalah mantan pangeran ketujuh dari Phoenix Cry Empire, adik laki-laki Chuyao. Dia telah naik tahta, menjadi kaisar dari Phoenix Cry Empire, sementara Chuyao telah menginjakan kaki ke jalur kultifasi. Bertahun-tahun telah berlalu sejak itu. Karena pemisahan cincin laut surga bela diri, mereka yang berada di kekaisaran tangisan Phoenix bahkan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di dataran tengah. Air mata tanpa sadar memenuhi matanya. Meskipun dia adalah penguasa kekaisaran yang dihormati, di dalam hatinya, hanya ada satu orang yang dia anggap keluarga. Si Feng, Yu Yang Gemuk, Soho, teman lama Longchen dari Imperial Cholege sekarang telah menetap dan memantapkan diri. Mereka telah diberikan posisi Markuisdom atau menteri mereka sendiri, membantu kaisar saat ini. Ketika mereka melihat Longchen, ingatan mereka muncul bersama dengan berbagai emosi. Saat itu, Longchen telah mengejar jalur bela diri dan tidak bisa tinggal di Phoenix Cry Empire. Sekarang, dia berdiri di puncak dan praktis seperti keberadaan dewa. Aku ingin tahu apakah kakak laki-laki Longchen masih mengingat kita. Tanya Soho. Longchen akan selalu menjadi Longchen. Dia pasti masih mengingat kita, kata Si Feng. Dia memiliki hubungan terbaik dengan Longchen saat itu. Dia mempercayainya. Banyak orang dari Phoenix Cry Empire mengenali Longchen. Mereka menatap kaget, tidak percaya bahwa Longchen sekarang telah menjadi keberadaan seperti itu. Naga itu mungkin lahir di kedalaman, tetapi suatu hari nanti akan terbang ke surga. Tidak ada yang bisa menghalangi cahaya matahari. Sejak awal, saya tahu bahwa Longchen akan mencapai langkah ini. Petik 2 Seorang wanita elegan dalam gaun putih menatap Longchen, matanya memerah tanpa dia sadari. Dia adalah Sui Wuhen. Saat itu, Longchen berada di bawah pemerintahannya dan menyebabkan dia sedikit kesulitan, menyebabkan dia mencintai dan membencinya. Ouyang Kyuyang mengangguk. Ya, cahayanya ditakdirkan untuk bersinar ke seluruh dunia. Kami hanya bisa menjadi saksi pertumbuhannya. Itu sudah suatu kehormatan. Sui Wuhen setuju. Dia menyeka air mata yang pada suatu saat mulai mengalir. Mungkin anak kecil yang merepotkan ini selalu ada di hatinya. Tidak ada yang menyadarinya, tetapi jauh di dalam kerumunan, seorang wanita tinggi berkulit coklat yang mengenakan bulu binatang menutupi mulutnya karena terkejut. Bu, kenapa kamu menangis? Tanya seorang anak laki-laki yang tampaknya baru berusia 6 atau 7 tahun. Dia memegang tangannya dengan erat. Bu, apakah kamu takut? Jangan khawatir, aku pasti akan melindungimu. Aku akan seperti paman berjubah hitam di sana. Bocah itu menunjuk ke Longchen. Mungkin di matanya, di seluruh medan perang ini, Longchen adalah karakter yang paling menakjubkan. Ibumu telah melihat dua pria sejati dalam hidupnya. Seseorang telah menjadi pahlawan yang tak tertandingi. Yang kedua adalah kamu. Saya percaya Anda pasti akan menjadi seperti dia di masa depan, kata wanita itu, tersenyum dan menyeka air matanya. Wanita ini adalah orang yang menyelamatkan Longchen ketika dia jatuh pingsan setelah Markis Ying memburunya. Dia telah membawanya ke sebuah desa dan memohon dewa hutan untuk menyembuhkannya. Namanya Xiao Hua. Penduduk desa mereka juga dibawa ke sini oleh benua surga Beladiri. Ini adalah perlindungan terakhir benua bagi mereka. Jika tidak, ketika pertempuran dimulai, tanah akan terkoyak, dan tidak diketahui berapa banyak dari rakyat jelata ini yang bisa bertahan. Longchen mengejar Yeming. Untuk mengulur waktu, para orang suci dari ras unding menyerang Longchen satu demi satu, menggunakan gerakan bunuh diri hanya untuk mengulur waktu. Setelah menjadi Soverein, kamu masih dipukuli seperti anjing. Ras abadi Anda bisa mati, Cibir Kaisar Kunpeng. Di medan perang yang membentang di seluruh benua, Dragon Blood Legion telah berpisah. Wilde, Monian, dan Ye Zikiu masing-masing memimpin kelompok untuk menghentikan ras binatang iblis, ras darah, dan ras iblis. Mereka bertiga memiliki item divine tertinggi, dan serangan mereka menyebabkan lawan mereka segera runtuh berbondong-bondong. Namun, Kaisar Kunpeng dan yang lainnya tampaknya tidak peduli, mereka juga tidak mengambil tindakan secara pribadi. Mereka hanya menonton. Mengki, Chuyao, Tang Wan Er, Dong Mingyu, Cloud, Liu Ruan, dan yang lainnya berjaga di atas korab God Cemetery. Dengan jangkauan serangan Liu Ruan yang besar, mereka mampu memblokir jalan ini hingga tertutup. Tidak ada yang berhasil melewatinya. Namun, jumlah mereka benar-benar tidak ada habisnya. Saat mereka mulai kewalahan, Bei Tang Ru Suang, Namong Zui Yue, Si Men Tian Xiong, dan yang lainnya datang untuk mendukung mereka, membawa pasukan mereka sendiri. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan meledak dan sesosok terbang keluar, batuk darah. Zifeng. Mengki dan yang lainnya berteriak. Yue Zifeng telah bertahan selama 300 kali melawan Gui Xi, memaksa Gui Xi untuk mengambil posisi bertahan. Dia telah berhasil mengulur waktu untuk Long Chen tetapi tidak dapat mengalahkan Gui Xi. Akhirnya, Gui Xi menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik dan melukainya. Mati, Gui Xi mendengus dan tangannya meraih Yue Zifeng. Namun, tangannya baru saja terulur ketika kekosongan itu terbelah. Sebuah pedang muncul, menebas ke tangan yang layu itu dan memotong seluruh tangannya. Tidak mudah membunuh muridku, Ling Yun Xi berjubah putih muncul, berdiri di depan Yue Zifeng seperti Raja Abadi. Bab 2759 Ling Yun Xi VS Gui Xi menguasai. Ling Yun Xi menatap Yue Zifeng. Aku sudah memberitahumu terakhir kali, seorang pembudidaya pedang tidak dapat memiliki rasa takut di dalam hatinya. Anda menyerang dengan sangat paksa karena Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Saat Anda berpikir untuk mengulur waktu alih-alih menang, Anda sudah kalah. Pedang adalah pisau bermata dua. Apakah itu merugikan musuh atau diri Anda sendiri ditentukan oleh hanya sebuah pikiran? Dengan setiap gerakan, Anda harus berusaha mengalahkan musuh Anda. Jika hatimu menyimpan ketakutan, itu seperti pedangmu disarungkan. Jika pedang Anda terkubur, tidak mungkin untuk memahami esensi sebenarnya dari pedang Dao. Anda hanya ingin mengulur waktu untuk Long Chen, jadi Anda jatuh dari pedang Dao. Tidak peduli seberapa kuat musuh, selama pedang Anda ada di tangan Anda, Anda bisa melupakan yang lainnya. Satu-satunya cara Anda lebih rendah dari saya saat ini adalah Anda melupakan pedang Anda. Ingat kata-kata ini. Yue Zifeng dengan hormat berkata, murid mengerti. Saya akan mengikuti ajaran guru. Yue Zifeng menyadari mengapa dia dikalahkan begitu cepat. Itu karena dia tidak menyangka bisa mengalahkan Gui Xi. Long Chen telah memberitahunya bahwa ini adalah eksistensi yang telah berperang melawan Soverein Xi yang selama tiga hari tiga malam, dan itu tentu saja membuatnya khawatir. Seperti yang dikatakan Ling Yun Xi, pedang yang disarungkan tidak bisa melepaskan ketajamannya. Bagaimana dia bisa bertarung seperti ini? Itu adalah tabu utama budidaya pedang. Jadi itu kamu. Gui Xi mundur dan lengannya cepat sembuh. Dia menatap kaget pada Ling Yun Xi. Sebelumnya, dia telah mengusir Mon Yan dan yang lainnya, dan telah terpancing untuk datang ke benua surga Beladiri. Pada saat itu, sebuah pedang tiba-tiba menebas dari kehampaan, menghancurkan tubuhnya. Sekarang dia terkena pedangnya lagi, dia langsung mengenali kehendak pedang ini. Orang yang menyerangnya hari itu juga Ling Yun Xi. Yang mengejutkan Gui Xi adalah bahwa Ling Yun Xi tidak muda atau tua. Dia bukan jenius berbakat dari era ini, dia juga bukan monster tua. Dia jelas telah melewatkan periode emas kultifasinya, jadi bagaimana dia bisa maju ke level ini? Ya, itu aku. Saya mendengar bahwa Anda sebelumnya melawan Sovereign Xi Yang. Saya tidak terlalu berbakat, tetapi saya berharap untuk melihat teknik hebat apa yang Anda gunakan untuk melawannya. Petik 2. Ling Yun Xi melangkah maju dan menebas pedangnya. Tidak ada fenomena mengejutkan yang terjadi, tidak ada manifestasi yang muncul di belakangnya, dan tidak ada gemuruh yang terdengar. Itu adalah tebasan yang seringan bulu, tapi itu menyebabkan ekspresi Gui Xi berubah total. Dukungan dari Dao Surgawi. Mustahil. Gui Xi berteriak dan melambaikan tongkatnya. Cakar tulang raksasa muncul di langit, menabrak Ling Yun Xi. Cakar tulang raksasa itu kemudian dipotong menjadi dua oleh pedang Ling Yun Xi seperti tahu. Setelah itu, cakar yang patah jatuh ke tanah, menyebabkan bumi bergetar. Gelombang debu naik. Secepat kilat, Ling Yun Xi muncul tepat di depan Gui Xi, sekali lagi menebas pedangnya. Pedang ini mencakup segala arah. Meskipun tidak ada kunci, itu tidak dapat dihindari. Pedangnya kemudian mendarat di tongkat Gui Xi dan cahaya suci meledak, melahap langit. Kekuatan Dao Surgawi. Dao Surgawi bukanlah jenis kekuatan yang dimiliki dunia ini. Itu juga merupakan kekuatan transenden, dan itu menghancurkan hukum langit dan bumi. Seorang ahli tidak memiliki rasa takut. Ketakutan menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki cukup kepercayaan diri. Jika Anda kurang percaya diri, pikiran Anda tidak tegas. Jika Anda tidak tegas, pedang Anda akan rapuh. Dengan kemauan pedang yang tipis, bagaimana Anda akan menandingi pancaran cahaya dewa pedang? Dengan cahaya dewa pedang yang mendukungmu, kamu bisa pergi ke surga atau neraka, membunuh iblis atau iblis. Pedang menyapu semua yang ada di depannya. Apa gunanya takut? Suara Ling Yunzi terdengar untuk didengar oleh Yue Zifeng. Alasan Yue Zifeng dikalahkan bukanlah karena dia tidak cukup kuat, tetapi karena hatinya sendiri diliputi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Jika dia menjaga hati seperti ini, tidak akan ada cara baginya untuk beresonansi dengan pedangnya lagi. Selama pengasingan mereka baru-baru ini, Ling Yunzi telah mewariskan teknik hati yang sangat mendalam dari pedang dao kepada Yue Zifeng. Itu adalah teknik yang beresonansi dengan dao surgawi. Untuk memahaminya, seorang pembudidaya pedang harus memiliki keyakinan, dan keyakinan mereka ada pada dewa pedang. Tapi itu berbeda dari warisan lainnya. Para pembudidaya pedang tidak menyembah patung dan juga tidak bersujud kepada dewa. Sebaliknya, mereka menggunakan pedang mereka untuk mengintip ke langit. Begitu mereka mencapai ranah yang dibutuhkan, mereka secara alami akan merasakan kekuatan dao surgawi itu. Mereka kemudian akan dapat menarik kekuatan itu ke dalam tubuh mereka dan menggunakan pedang mereka untuk membelah tao lainnya. Dewa pedang itu sombong. Dewa-dewa lain membutuhkan energi keyakinan dan penyembahan, tetapi dia meremehkan pengumpulan energi keyakinan dari alam yang lebih rendah. Dia juga tidak mengajari siapapun. Namun, ketika ranah seseorang di pedang dao mencapai tingkat tertentu, mereka bisa merasakan kekuatan dao surgawinya. Mereka kemudian bisa menyerapnya tanpa batasan. Melalui petunjuk Ling Yunzi, Yue Zifeng akhirnya mengerti mengapa dia tidak bisa merasakan kekuatan itu bahkan setelah diajari caranya. Itu karena dia tidak cukup percaya diri dan masih belum bisa menyatu dengan pedangnya. Yue Zifeng perlahan menutup matanya, mengumpulkan pikirannya. Saat Ling Yunzi bertarung, Yue Zifeng menyesuaikan dirinya dengan kekuatan itu. Pedang Ling Yunzi menari. Setiap serangan tampak sederhana dan sederhana, namun, ketika mereka mengenai tongkat Guisi, itu seperti sebuah bintang meledak. Kekuatan apokaliptik meletus. Serangan tajam Ling Yunzi memaksa Guisi semakin mundur. Yang terakhir tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Pertempuran mereka menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Tidak banyak orang yang tahu tentang Ling Yunzi, tetapi sekarang setelah dia muncul, dia memberi mereka dorongan semangat. Orang tua, Ku Jianying, Li Tian Suan, dan para ahli senior lainnya juga berpartisipasi dalam pertempuran. Saat ini, sekte pemisah surga dan murid sekte Suantian Dao bergabung. Menara Suantian berkobar dengan cahaya surgawi, menekan penjajah. Sementara itu, Hua Siyu, Zhao Ziyan, Mu King Suan, Su Mo, dan yang lainnya bertempur di bawah perlindungan menara Suantian. Murid Heaven Splitting Divine Sekte bahkan lebih agresif. Bao Bu Ping dan Chang Hao memimpin para murid dalam melepaskan gelombang Split the Heavens. Bentuk kedelapan digunakan seolah-olah tidak ada biaya, dan mereka kadang-kadang menggunakan bentuk kesembilan. Dengan dukungan dari Heaven Splitting Divine Tablet, semua murid Heaven Splitting Divine Sekte memasuki kondisi Heavens, urat, yang memberi mereka kekuatan yang menakutkan. Karena Mengkidan yang lainnya memurnikan begitu banyak pil, mereka berakhir dengan beberapa tambahan yang bisa diberikan. Dari situ, para murid sekte pemisah surga mendapat bagian yang besar. Murid-murid ini hampir tidak pernah mengonsumsi pil obat, jadi tubuh mereka belum membangun resistensi dari mengonsumsi terlalu banyak pil. Karena ini masalahnya, efeknya beberapa kali lebih besar bagi mereka. Mereka memiliki lebih dari 30 ribu murid yang telah mencapai Heaven Stage ke-9, sementara Bao Bu Ping dan Chang Hao telah maju ke alam Venerate. Mereka seperti mesin pembunuh di medan perang ini, menyapu musuh mereka. Selain Dragon Blood Legion, mereka adalah kelompok terkuat. Monian, Wilde, dan Ye Zikiu memiliki item Divine tertinggi. Tentara penyerang tidak dapat melewati mereka tidak peduli bagaimana mereka melemparkan nomor mereka pada mereka. Namun, Kaisar masih berdiri di samping, jadi Monian dan yang lainnya mulai merasa tidak nyaman. Long Chen, ada yang salah. Mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu, kata Evil Moon. Bab 2760 Lagu Pemurnian Jiwa Iblis Long Chen juga punya firasat buruk. Semakin banyak waktu berlalu, Resenful Dead City semakin dekat untuk menembus tembok dunia ini. Sebagian sudah melewati dinding spasial. Selanjutnya, saat bergerak menuju benua surga bela diri, kekuatan Ye Ming perlahan naik. Oleh karena itu, Long Chen memperkirakan bahwa Resenful Dead City harus menyembunyikan semacam rahasia. Alasan mengapa Guisi mampu melawan Soverein Xi yang selama tiga hari tiga malam pasti terkait dengan kota kematian yang dibenci. Adapun Ye Ming, dia ingin menjadi penguasa penuh, yang membutuhkan kota kematian yang dibenci untuk memasuki benua surga bela diri. Dia sepertinya membimbingnya masuk, sementara prajurit abadi lainnya hanya menyerang Long Chen untuk mengulur waktu untuknya. Orang suci lama mereka bahkan melemparkan diri mereka ke kematian mereka untuk mengancam Long Chen. Long Chen memandangi altar, istana abadi, dan peti mati yang didirikan di kejauhan. Dia berkata, mereka kemungkinan besar menawarkan kekuatan mereka yang mati. Sebagian dari kekuatan mereka kemudian langsung diserap oleh altar dan dikirim ke Blutvian Devil Lord, Aldevil Heavenwalker, Singa Berkepala Sembilan, dan mungkin Long Aotian. Dengan serangan ini, tidak masalah jika mereka membunuh orang-orang dari benua surga bela diri, atau jika orang-orang mereka sendiri mati. Mereka semua diubah menjadi pupuk sehingga keempatnya dapat melompat secara eksplosif menjadi penguasa. Petik 2 Long Chen bisa merasakan aura Aldevil Heavenwalker, Blutvian Devil Lord, dan Nine-Headed Lion mulai sangat berubah. Meskipun mereka masih dalam keadaan tertidur, aura kaisar dapat dirasakan dari mereka. Mungkin mereka diam-diam maju ke ranah kaisar. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Tanya Evil Moon. Ini adalah langkah tanpa counter. Selama orang mati, energi mereka akan diserap. Tunggu? Tidak. Ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah, dan dia memikirkan kemungkinan yang sangat buruk. Ledakan. Tiba-tiba, dunia bergetar. Saat indera surgawi Long Chen menyebar, dia menemukan bahwa seluruh benua mulai bangkit. Tidak baik, gelang penghancur surga telah mulai berkontraksi. Bel Wastelen Timur tidak lagi mampu menekannya. Hati Long Chen tenggelam. Gelang penghancur surga melakukan hal yang sama dengan altar. Itu menyerap kekuatan para ahli begitu mereka mati. Itu adalah langkah pembunuhan mereka yang sebenarnya. Tepat pada saat ini, pedang sumber utara, kapak gurun barat, dan kuali dataran tengah mulai bersinar terang. Gambar mereka muncul di langit. Gambar lonceng Wastelen Timur juga terwujud. Semua empat item surgawi tertinggi muncul, dan cerup muncul di langit benua surga beladiri, satu di timur, barat, utara, dan tengah. Gambar mereka dengan sempurna memasuki ruang-ruang itu. Hanya tempat selatan yang tetap kosong. Ruang kosong yang berbentuk seperti sitar muncul, tetapi sitar laut selatan tidak muncul. Setelah itu, seluruh dunia bergidik sekali lagi, dan kontraksi gelang penghancur surga untuk sementara berhenti. Kamu ingin menghentikan gelang penghancur surga? Teruslah bermimpi. Keluarga surgawi, apa yang kamu lakukan? Suruh kecapi laut selatan bergerak, teriak Kaisar Kunpeng di Istana Abadi. Semua orang tiba-tiba mengerti. Jadi Istana Abadi Musik Ilusi sebenarnya adalah bagian dari keluarga dewa. Mereka dapat dianggap sebagai mata dan telinga keluarga dewa, serta cakar dan tari mereka. Pada saat ini, kekosongan terbelah dan sekelompok orang muncul. Setelah melihat mereka, tubuh Long Chen tanpa sadar gemetar karena marah. Niat membunuh meledak dalam dirinya. Istana Abadi Musik Ilusi, Long Chen mengatupkan giginya, ingin menyerbu dan membantai mereka sekarang. Orang-orang Istana Abadi Musik Ilusi yang datang semuanya adalah monster tua. Tidak ada murid dari generasi muda mereka yang muncul, dan yang memimpin mereka adalah master musik. Aura ramah guru musik yang lama telah berubah menjadi kekejaman yang kejam. Maskernya sudah robek. Sepertinya pada saat genting ini, kamu masih membutuhkan Istana Abadi Musik Ilusiku. Master musik melihat kemedan perang. Melihat Long Chen di kejauhan, dia mencibir, apakah kamu membenciku? Sayang sekali bahwa bahkan jika anda membenci saya, anda tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian semua akan dihancurkan bersama dengan benua surga bela diri. Petik 2. Ziyan Setelah master musik berteriak, Ziyan dengan kaku muncul di sampingnya. Matanya benar-benar tidak bernyawa seperti dia adalah boneka, dan wajahnya sangat pucat sehingga menyakitkan melihatnya seperti itu. Pelacur tua, kamu tidak akan memiliki kematian yang baik. Long Chen meraung marah, tapi dia tidak bisa menyerang karena tidak ada yang bisa menandingi Ye Ming selain dia. Dia khawatir Mengki dan yang lainnya tidak akan bisa menghentikannya. Tapi melihat wajah kosong dan kuyu Ziyan, Long Chen gila karena marah. Kamu salah bicara. Kamulah yang tidak akan memiliki kematian yang baik. Master musik kemudian tertawa sinis. Ziyan, serang kuali dataran tengah. Selama sentral klien skaldron diserang, formasi mereka akan langsung menjadi tidak seimbang. Begitulah formasi mereka dipatahkan pada hari itu. Kita bisa mengulang permainan yang sama seperti dulu, hahaha. Setelah itu, zider laut selatan muncul di tangan Ziyan, sementara tujuh kroni tua bergerak di belakangnya, tangan mereka memancarkan sinar cahaya ke tubuh Ziyan. Dia seperti boneka yang bergerak ke senar mereka. Sinar cahaya itu adalah jiwa sitar laut selatan. Untuk menjamin bahwa tidak akan ada kecelakaan, itu dikendalikan bersama oleh mereka bertujuh, dan melalui itu, mereka mengendalikan Ziyan. Jari-jari Ziyan secara ekspresif bergerak melintasi tujuh senar, dan nada-nada mulai berdering di udara. Itu seperti pembukaan kematian, simbol fonetik yang merenggut semua kehidupan. Ziyan, bangun. Waktu untuk membalas dendam telah tiba. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak Ziyan. Suara itu terasa seperti datang dari dunia yang jauh. Tubuh Ziyan bergetar, matanya yang tak bernyawa secara bertahap memulihkan kilaunya. Namun, perubahan ini tidak diperhatikan oleh master musik dan orang lain yang berdiri di belakangnya. Ziyan, serang. Melihat Ziyan berhenti tiba-tiba, master musik berteriak. Dia juga membentuk segel tangan pada saat yang sama, dan sebuah tanda muncul di dahi Ziyan. Ini adalah tanda hati budak, sebuah rune yang mengendalikan pikiran seseorang. Mereka yang jatuh ke rune ini pada dasarnya akan menjadi boneka orang lain, tidak mampu melawan. Kau ingin aku menyerang? Ziyan tiba-tiba berbalik, menatap master musik dengan tatapan yang begitu tajam hingga terasa seperti dua bilah menusuk jantung master musik. Anda, master musik tiba-tiba memiliki firasat buruk. Darah terciprat. Tangan Ziyan melesat di tenggorokan master musik, dan kukunya yang tipis memotong lehernya. Akibatnya, tubuh tanpa kepala jatuh. Giliran tiba-tiba Ziyan membuat semua ahli ilusif musik Immortal Palace lengah. Tujuh kroni tua yang mengendalikan jiwa sitar akan bergerak ketika cahaya yang berkobar di tangan mereka tiba-tiba terbang di luar kendali mereka dan memasuki sitar laut selatan. Bagaimana mungkin? Semua ekspresi mereka berubah. Jiwa sitar ini berada di bawah ratusan segel mereka. Bagaimana itu bisa kabur? Anda. Kepala musik master berada di tangan Ziyan, menatap ketakutan dan sok pada Ziyan. Saat ini, kehangatan lama Ziyan telah menghilang, dan wajahnya sangat dingin. Niat membunuh yang belum pernah ada sebelumnya berkedip di matanya. Karena kamu ingin aku menyerang, aku tidak akan bersikap sopan. Ziyan tiba-tiba meremukan kepala musik master dengan tangannya dan mengeluarkan yuan spiritnya. Kamu menggunakanku untuk menyakiti orang yang paling aku cintai. Bagaimana kalau aku menggunakan jiwamu untuk memainkan lagu pemurnian jiwa iblis? Jari Ziyan sekali lagi jatuh pada senar sitar, dan semua kepala lebih dari 10 ribu ahli dari istana abadi musik ilusi tiba-tiba meledak. Terima kasih telah menonton!